Kronologi kecelakaan maut di Bekasi, truk tabrak anak sekolah di halte, lalu hantam tiang hingga roboh. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Sultan Agung KM 28,5 Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022, siang. Latif mengatakan, truk itu awalnya hilang kendali hingga masuk ke bahu jalan dan menabrak halte. Awalnya, menabrak halte dan orang yang sedang menunggu di halte, kata Latif dilansir dari siaran langsung Kompas TV. Saat itu, halte di depan sekolah dasar negeri Kota Baru 2 dan 3 tersebut sedang dipenuhi oleh anak yang sedang menunggu jemputan sepulang sekolah. Ya memang kebanyakan anak sekolah, karena ini halte SD, lagi berkumpul di halte, tiba-tiba ada kontainer yang nyelonong ke bahu jalan, kata Latif. Truk itu masih terus melaju hingga menabrak tiang tower komunikasi Telkomsel. Tiang itu pun roboh dan menimpa sejumlah kendaraan lain. Ia menyebutkan, ada 30 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut, 10 di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Anak sekolah ada 20 orang, dan yang sudah meninggal tadi anak sekolahnya ada 7 orang. Sambung Latif.